Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam Pemisah Pembangunan Tol Cilenyi Sumedang Dauan atau Cisum Dau masih mengalami berbagai macam kendala seperti pembebasan lahan dan juga pembangunan konstruksi Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakardiwa mengungkapkan dana talangan untuk keperluan pembangunan Cisum Dau masih terkendala Padahal diperlukan percepatan pembangunan tol tersebut agar Bandara Kertajati bisa segera dipergunakan Rencana percepatan pembangunan tol Cisum Dau diungkapkan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwakardiwa usai bertemu di rut Cisum Dau di ruang kerjanya Rabu Pagi Berbagai kendala masih ditemukan sehingga Jumat ini dirinya akan mengundang semua pihak terkait permasalahan tersebut agar dapat segera diselesaikan Langkah-langkah kita yang harus kita lakukan Kata kuncinya yang pertama adalah kesesi pembebasan lahan Selanjutnya juga pelaksanaan pembangunan konstruksi Dan yang ketiga tidak ada gangguan dalam semua tahapan Baik itu tahapan pembebasan lahan dan tahapan konstruksi Oleh karena itu kami imbuk semua pihak harus berhubung Dan sebagai langkah konkret Misalnya saya akan melakukan rapat Hari Jumat jam 9.30 Dengan mengundang semua pihak Tol Cisum Dau ditargetkan bisa digunakan pada bulan Desember 2020 Tapi hingga saat ini masih ada berbagai kendala Salah satunya terkait dana talangan untuk pembebasan lahan dan lain-lain Budi Hartati, Bandung TV